Hingga memasuki semester 2 di tahun 2020 ini, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Batanghari telah menerima sedikitnya 14 berkas pengajuan mutasi dari aparatur sipil negara di lingkup pemerintah daerah setempat. Belasan ASN ini mengajukan permohonan untuk pindah tugas ke luar daerah. Belasan berkas pengajuan tersebut mayoritas berasal dari tenaga teknis sebanyak 11 orang dan sisanya dari tenaga pendidik atau guru 2 orang dan tenaga kesehatan 1 orang. Sementara dari jumlah tersebut, sejauh ini baru satu berkas pengajuan yang telah disetujui dan menerima surat keputusan berdasarkan hasil pertimbangan Badan Kepegawaian Nasional atau BKN. Sementara 3 berkas lainnya dipastikan ditolak lantaran tidak memenuhi syarat dan 10 berkas lainnya masih dalam proses perbaikan untuk melengkapi berkas agar memenuhi persyaratan sesuai peraturan yang berlaku. Secara rincian teknis itu terdiri dari 11 orang, tenaga guru 2 orang, sama kesehatan 1 orang. Sejauh ini dari 14 hajuan tersebut yang sudah diasesin? Kalau yang asesi baru satu. Lain ada yang beberapa berkas masih berproses, perbaikan. Kemudian ada 3 berkas yang kemungkinan, bukan kemungkinan sih, statusnya tidak memenuhi syarat.